Di mana di bagian depan sana ada seorang Wai. Wai akan melihat, Dew tidak melihat, sudah di-damage. Lebih lama sekitar 2 menit dibandingkan Bermuda. Ada Moitai di bakangnya, ada player juga. Moitai baru mendapatkan siatapun. Sempat mendamage dan harus tereliminasi. Bisa nutup aja tuh pakai glue wall. Dan stay di daerah atas itu aja. Murung diri dulu atau setidaknya nutup satu angle aja. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal menyaksikan game kedua kali ini Bung Suri. Iya, ini dia di mana kita menggunakan mepurgatory. Berbeda selama sekitar 2 menit dibandingkan Bermuda. Ada Moitai di bakangnya, ada player juga. Moitai baru mendapatkan siatapun. Belum sempat mendamage dan harus tereliminasi. Namun Jojo juga harus pulang di posisi ke-8. Ada Razor terhecoh dengan menggunakan lontarnya Razor. Izagat kali ini bakal coba ngepush ke bagian depan saja. Popupin krononya, sudah beradu aim dengan menggunakan air. Dijamsun oleh Izagat dan Razor pun harus kalah oleh seorang Izagat. Masih mendapatkan satu poin eliminasi untuk Razor dan harus finish di posisi ke-17. Dari segi senjata tidak mendukung bisa gue bilang Razor. Iya, tapi sebenarnya dia pakai pelontar tadi. Untuk ketika musuhnya tahu dia pakai pelontar. Hal yang dilakukan oleh seorang Izagat itu cukup bagus bisa gue bilang. Dia nggak buru-buru untuk langsung pakai yang namanya krono. Debate dulu, tembakan pertama keluar, connect. Dia coba untuk pakai krononya ketika sudah dekat. Dengan harapan bisa menumbangkan seorang Razor tadi. Iya, dan itu adalah keputusan yang sangat berani juga. Dilakukan oleh seorang Izagat. Dia manfaatkan benar-benar timing. Karena dia tahu ini bisa saja musuhnya belum punya senjata yang kuat untuk ngelawan dia. Sementara dia pede dengan menggunakan M249. Namun disini kita bakal memantau seorang Yanbin dengan menggunakan snipernya. Sudah berhadapan dengan gig apis berada di depan seorang Yanbin. Dan kalau kita lihat dari kedua player ini masih cukup. Wah, Pedro-nya eliminasi. Wah, Pedro-nya eliminasi tentunya ini menjadi satu keputusan. Bukan keputusan, satu hasil yang menurut gue menguntungkan untuk beberapa tim Indonesia. Iya. Pedro sebagai key player-nya juga harus tusun juga. Iya, dibuat tusun juga. Dan kayaknya player-player yang berada di bawahnya Pedro tadi. Tentunya bisa nyusul poinnya Pedro untuk di round kedua ini. Siapapun itu player-nya. Bisa jadi player Indonesia atau mungkin player dari luar Indonesia juga. Disini kita bakal pantau lagi aja dimana seorang Lim dengan menggunakan SVD-nya. Sudah bakal melock satu posisi. Bakal sana ada seorang Neck pop-upin beberapa glow wall juga disini. Lim harus tetap sabar. Jangan cerokoh ada pelontar di bagian depan. Lim sudah mengetahui bahwasannya. Didamage dengan menggunakan pelontar itu tidaklah menyenangkan. Itu dia Lim bakal menggulung tangan dan tereliminasi. Sayang sekali Lim. Terbaca pergerakan dia oleh satu orang player lawannya. Dan kali ini dari Mr. 07. 07. Sudah mengetahui bahwa di depannya ada salah satu player dari KOG. Itu seorang Oscar 77. Masih coba untuk menahan dan 05 bisa gue bilang memiliki keputusan yang cukup baik. Dia menggunakan vehicle melakukan rotasi yang cukup cepat setelah melakukan looting. Bergerak mengamankan satu tower yang berada di antara daerah tengah field dan juga marble world tadi. Iya dia coba untuk amanin posisi dulu aja gitu ya. Dia sembari mungkin 5 live nya mungkin dia sudah punya strategi. Kalau live sudah di bawah 10 mungkin dia bakalan ikutan war gitu ya. Kalau masih di angka belasan ya ditahan disabar-sabar. Karena dari 20 menjadi 11 ini gak butuh waktu yang lama. Cuma 4 menit game berjalan sudah berkurang setengah gitu. Betul sekali. Dan dari seorang Mr. 07 kali ini bang. Bisa gue bilang ini merupakan salah satu gameplay yang cukup risk kan. Dia coba untuk ngebait beberapa player untuk kearah seorang Oscar 77 dan juga dirinya. Bakal coba untuk jadi third party. Sementara untuk pemikiran orang-orang yang kurang normal nih bang. Yang di atas rata-rata biasanya. Oh ada orang disini gue gak perlu disini gue coba untuk muter. Iya kan. Mungkin yang ingin dilakukan oleh seorang Mr. 07 adalah hal tersebut. Iya dia gak mau di tempat yang dia huni didatangi oleh orang lain. Karena orang lain juga merasa belum waktunya mungkin untuk melakukan fight. Dan ini dia seorang Cobra. Bakalan coba untuk menyusuri sungai. Berenang dulu masuk ke dalam zona. Namun di sisi kanannya tentunya dia sudah ketahui bahwasannya ada player juga. Ada NGX Dew. Dimana di bagian depan sana ada seorang Wai. Wai akan melihat. Dew tidak melihat. Sudah di tempat. Dan Wai merasa mendapatkan satu player. Seorang Dew. Yap. Dan kali ini Mr. 05 dia tahu betul bahwa di bawah ada salah satu player yang sudah terlihat. Coba diberikan tembakannya. Ada seorang Ritut yang udah benar-benar sekarat kali ini. Coba ditahan pergerakannya oleh Izagat juga. Sangat diuntungkan kondisi dari 05 kali ini. Karena berhasil mendapatkan seorang Ritut kali ini. Menyesakan seorang Izagat yang menurut gue pergerakannya bakal di lock abis. Tapi dari daerah belakang ada seorang Nook juga yang cukup berdekatan sama 05 harusnya. Ya harusnya 05 yang ada di bawah tadi dia nge-damage-damage itu ketahuan oleh seorang player. Neuka. Siapa ini? Nook. Nook ya? Oke, Nook. Nook ah. Satu orang Nook ini juga Izagat. Sudah bakalan di lock posisinya. Kobra. Namun 05 belum bergerak juga untuk mengamankan zonanya mungkin. Namun seorang Waih berada di atas jalan tentunya kalau kita melihat ya. Untuk saat ini Waih tidak ada lawan kecuali Geek Avis. Itu dia sudah di damage dilakukan karena seorang Kobra. Namun itu dia 05. Pop up with satu global sudah ketahuan posisinya. Bakalan disnapping lagi oleh seorang Kobra menggunakan AWM-nya. Oh nice banget. Nice sekali. Timing yang tepat untuk mempop up satu global dipegang shot. Ganyang! Zero Piper eliminasi baka. Nyuknya dapetin satu orang yang juga menggunakan SP ini. Oke, not too bad. Berhasil dapetin satu poin eliminasi dan juga finish di posisi ketujuh. Kali ini seorang Waih. Salah satu perwakilan dari Indonesia yang masih selamat. Akan berhadapan dengan seorang Apis yang berada di depan. Frag grenade sudah coba untuk dilemparkan. Masih miss tentunya. Tapi Apis masih belum berada di posisi yang aman. Karena Granat yang pertama sudah connect ke arah depan. Apis coba untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Udah cukup sekarat. Bakal langsung dikomet dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Waih. Kali ini Bung Surya. Nice sekali Waih. Sudah mengantungi dua poin eliminasi. Bahkan dia masih masuk di top 4. Yang tentunya poinnya cukup banyak yang bisa dibawa oleh seorang Waih di round kedua kali ini. Ada Zero Seven. Kayaknya dia sudah tahu ya di depan dia tadi kan Oscar. Gak gerak-gerak dua player itu. Iya dan Waihnya harusnya aware nih. Dari seorang Nook udah ada di sebelah kanan dia. Ya betul aja sejak gue bilang. Udah ada open fire dari seorang Nook kali ini. Waih mulai maju ke arah depan. Ditembakin oleh seorang Zero Seven juga. Ditembak dari kedua arah tentunya. Bukan satu kabar yang baik untuk seorang Waih. Dimana seorang Nook. Coba untuk masuk ke dalam zona juga. Tapi fokus dari lawannya berganti. Dari seorang Waih menjadi seorang Nook. One on one situation. Tapi Waih tidak diuntungkan dari segi zonanya. Dan pada akhirnya memilih untuk tereliminasi. Good job for Waih. Ya dan dia harus tereliminasi di posisi kedua. Setidaknya tadi padahal di posisi sulit dia itu. Karena Zero Seven. Ada Nook juga. Itu ngaim ke arah dia.